Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat kebersamaan Julian dan juga Safira Ya guys saat ini sepertinya disini mereka nampaknya Sedang berbahagia tentunya tentang kesehatan Safira yang semakin membaik Namun sayang ya guys pada saat itu dimana Tentunya Tante Lestari ataupun yang lainnya sempat mengunjungi Julian ataupun Safira Nah disinilah nampaknya Julian dan Safira terotopsi Tentunya terhadap Tante Lestari yang nampaknya Ia sangat marah terhadap Julian Yang sepertinya melaporkan tentang Dimana kasus Keracunan Safira yang terjadi terhadapnya Ya guys dan nampaknya disini Dimana Tante Lestari tidak menerima itu Dan sempat disini ya guys Dimana tentunya Tante Lestari ataupun yang lainnya Sempat akan mengurus tentang kasus tersebut Nah sementara dimana tentunya Mona yang nampaknya berdiskusi Ya guys terhadap Arafael dan merencanakan sesuatu Untuk mencari jalan agar Arafael dibebaskan dari tuduhan tersebut Namun disini sepertinya mempunyai jalan keluar Yang tidak lain adalah salah satu Tentunya harus ada yang disalahkan Ataupun yang disudutkan Atau pula tentunya yang menjadi korban Yang tidak lain akan menyudutkan Dania Nah sepertinya disini Arafael ataupun Mona Sempat sepakat untuk nampaknya menyudutkan Dania Nah disinilah nampaknya Arafael Akan dibantu ataupun ditolong oleh Mona Untuk segera mungkin dikeluarkan dari penjara Ataupun dari tuduhan tersebut ini guys Sementara dimana Dania yang saat ini Ia tidak berdaya atas tuduhan-tuduhan tersebut Yang nampaknya ia telah tertuduh Dengan kasus peracunan Safira Dan nampaknya kali ini Dania tidak berdaya Sementara saat ini Dimana Tante Lestari yang nampaknya Sedang menguruskan kasus tersebut Bahkan ditemani oleh Ung Gunawan Ataupun Iyuda Bahkan sempat mempertanyakan tentang permasalahannya Ya guys Dan disini dimana pak polisi Tentunya akan menceritakan Yang sesungguhnya meskipun ini baru penyidikan Namun pada saat itu dipertanyakan oleh Tante Lestari Terhadap Dania Tentang dimana kejahatan-kejahatan Yang pernah mereka lakukan yang tidak lain Dimana Ung Gunawan Nampaknya kecewa berat terhadap Julian Karena ia nampaknya salah besar mempercayai Julian Sehingga saat itu tentunya Dimana Safira bisa menjadi istrinya Justru sebaliknya ya guys Saat ini nampaknya sangat menyakitkan Julian melaporkan Rafael atas kasus tersebut Sehingga ya guys Dimana Ung Gunawan nampaknya terlihat marah terhadap Julian Karena ia tidak percaya kalau Rafael mau melakukan tersebut Nah disinilah nampaknya Dania dipertanyakan itu ya guys Dan bahkan disini Yang sangat mengejutkan Tante Lestari Bahwa Dania mengatakan ia kerjasama terhadap Rafael Nah sepertinya disini keterkejutan Tante Lestari yang menduga Tentunya tadinya ya guys Dimana Julian yang begitu tega terhadap Rafael Namun dengan kesalahan-kesalahan tersebut Apakah disini Ung Gunawan akan membela Rafael Ataupun itu ya guys Apalagi dimana Yuda yang mengetahui tentang kejahatan Rafael Tentunya sebelumnya ya guys Yang jelasnya disini mendapatkan kasus tersebut Disini dimana Yuda nampaknya terkejut Apabila Dania bekerjasama dengan Rafael Untuk mencalakai Safira guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus Sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya Dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi Gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu sebelumnya dimana pentengkaran Dimana Dania saat itu bersama Rafael Ya guys saat-saat diintrogasi oleh Pak Polisi Bahkan sempat disini Dan Mia terlihat nampaknya sangat marah besar Sehingga hampir tidak terkendali emosinya ya guys Bahkan sempat merepotkan Pak Polisi Untuk mencegah percekcokan mereka Saat ditanyai oleh Pak Polisi guys Nah disini nampaknya mereka akan ditahan terlebih dahulu Sebelum permasalahan kasus tersebut tuntas Nah disinilah nampaknya Unggunawan ataupun Tante Lestari mengurus ini ya guys Tentang kasus Rafael Dan akankah mereka berhasil mengeluarkan Rafael Sementara dimana Yuda Yang pastinya disini ia sangat kasihan terhadap Loli Ataupun Dania Dan pastinya disini Yuda akan berfihak terhadap Dania Dan tentunya ia tidak mau Kalau Dania menjadi korban Rafael guys Oke guys sepertinya pembahasan Nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Yang tentunya akan kita saksikan ya guys Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton